Halo semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Bang Aris Channel On Road Indonesia Kita baru saja lewat di Cawang, dari arah Halim tadi, atau DI Panjaitan Kemudian kita akan melihat di depan tentang persiapan akses Akses Bridge, stasiun LRT Jambodepik Cawang, stasiun Interchange, stasiun Transit Bagi para penumpang di tiga lintas layanan yaitu Cawang Bekasi, Cawang Cibubur, dan Cawang Duku Atas Di sebelah kiri ini area penjalan kakinya sudah cukup baik dan cukup lebar Karena memang daerah ini penumpangnya nanti mungkin akan sangat banyak Kemudian ada integrasi dari JPO yang ada ini dengan si akses Bridge yang sedang dibuat Stagger-staggernya masih berdiri seperti ini, dan para pekerja ada di bawahnya Tampaknya jalan ini mungkin akan segera dilebarkan juga Karena dari barrier-barrier yang ada di tengah sini Kalau kita lihat nih jalannya bisa jadi 1, 2, 3, mungkin 4 lajur dengan si Transjakarta mungkin ya Atau jadi 3 paling nggak, biasanya ada jalur sepeda ya Baik, untuk yang sisi barat ya Akses Bridge-nya sudah seperti ini, betonnya sudah jadi Lalu juga tinggal sampingnya itu akan dibuat rangka-rangka penutup agar para pengguna merasa aman ya Tentunya keamanan dari orang yang naik tangga akan sangat diperlukan ya Kemudian ada kotak disini itu adalah untuk keperluan lift Nah ada akses lagi disini anak tangga ya Di sekitar rumah sakit Kemudian ke arah otista ada satu lagi Tidak hanya di sisi selatan sini Sisi utaranya juga sama, ada akses seperti itu Untuk keperluan para pengguna dari arah otista ya Dari arah sini dari Dewi Sartika Berarti sehingga cepat ya naik ke atas menuju ke stasiun Untuk bisa menggunakan modal transportasinya Nah lewat dari kawasan Cawang ini Ya ini adalah kawasan hunian vertical yang ada di sekitar sini Signature Park Grande Jadi kayaknya memang disini akan menjadi satu kawasan TOD juga ya Transit Oriented Development Dimana ada kawasan komersial ya Ada kawasan hunian Harusnya mungkin ada kawasan bisnis perkantorannya Itu nanti mungkin di sekitar ruku atas seperti itu Nah di depan ini adalah akses untuk masuk ke stasiun LRT Jabodebek Yang setelah Cawang Walaupun jaraknya tidak begitu jauh ya Ini adalah Ciliwung Stasiun Ciliwung secara akses kita lihat sudah siap semua ya Sudah ada tutup sandwich panelnya Kemudian juga sudah dipasang aluminium composite panel juga Yang warna oranye itu Sebagai penanda ini adalah lintas pelayanan Cawang menuju ke arah duku atas Jalan di sisi bawah sini masih mungkin perlu perbaikan Nah kalau nggak salah Pemprov DKI akan mungkin pengelola jalan ya Akan melakukan perbaikan jalan ini sepanjang proyek LRT Jabodebek Ini akses yang di sisi barat dari stasiun Ciliwung Nah memang jalan di sekitar sini ya sepanjang LRT Kalau kita perhatikan ya bagi yang setiap hari lewat sini Cukup banyak sisi-sisi yang rusak yang bolong-bolong seperti itu Karena mungkin kendaraan-kendaraan berat juga diperlukan pada saat konstruksi ya Di bawahnya jadi mudah-mudahan kalau nggak salah sudah akan dimulai di Oktober ini ya Akhir September ya untuk perbaikan jalan Terutama ini salah satunya ketinggian jalan yang tidak rata Nah di depan di depan sini kita lihat ada rangka ya Rangka dari JPO penyebrangan orang yang menyebrang di atas tol sana Dan itu sudah ada rangka untuk atapnya Jadi tinggal dilanjutkan lagi untuk penutupnya dan lain-lain ya Sedangkan nah itu kelihatannya Sedangkan ini rangkanya akan menjadi JPO ya di bagian atas Dan juga halte Transjakarta yang tersambung dengan stasiun LRT Jabodebek Cikoko Stasiunnya juga ada stasiun Cawang ya Stasiun KRL Nah jembatan tadi jembatan penyebrangan orang itu Mengintegrasikan ketiganya sekaligus Yang mempermudah masyarakat untuk Pindah platform, pindah moda transportasi Dari KRL ke LRT Jadi KRL ke Transjakarta Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai Sehingga lebih cepat ya dan tidak lagi turun kemana-mana Jadi tinggal naik ke JPO semuanya terintegrasi Ini jalannya ya dari arah tadi sekitar stasiun LRT Jabodebek Cikoko menuju ke arah pancoran Ditargetkan kalau untuk halte Transjakarta itu tadi masuk dalam program revitalisasi 46 halte tapi mungkin kejar 11 halte terlebih dahulu Ya di beberapa lokasi kita lihat itu sudah semakin banyak progresnya Di Oktober atau November sudah selesai Dan JPO-JPO itu juga integrasi ya Nah si LRT sendiri kita harapkan juga di Desember lah Level 3 kita sudah bisa naik LRT dari Bekasi, Cibubur Dan juga yang dari arah Dugu Atas Akan mempermudah masyarakat yang punya kantor di sekitar Pugatat Sebroto, Kuningan Kemudian tinggal di Cibubur, Bekasi Bekasi sendiri itu juga sudah selesai Untuk Bekasi Barat sekitar Repo Town Kemudian Bekasi Timur itu juga aksesnya akan selesai Karena akan lewat di Grandika City ya Kawasan-kawasan Grandika City tersebut Baik kita sudah sampai di pancoran ya Itu short saja yang ada di sekitar Cawang Semoga cepat selesai dan tidak ada kendala Dan bermanfaat tentunya bagi masyarakat para pengguna moda transportasi Seperti kita-kita, pengguna infrastruktur ya Jakarta, Bekasi, Cibubur Dan sekitarnya Terima kasih kami kepada sahabat-sahabat yang terus mendukung channel ini Berkembang lebih baik berbagi informasi Informasi yang bermanfaat bagi kita semua Bila ada masukan, dipersilakan Dengan menjaga tetap sopan santun Dan terima kasih kami kepada sahabat-sahabat baru Yang bergabung di channel Honor Indonesia Salam sehat kembali Ya, additional information Dan di sebelah kiri adalah area pre-cast tadinya Atau pre-cast yard Kawasan yang dipergunakan untuk mencetak Girder-girder ini Girder itu berupa beton-beton panjang Yang tersambung antara tiang ke tiang Jadi membentuk jembatan Girdernya berbentuk uruf U Karena di dalamnya itu ditaruh rel si LR di Jabodabek Stasiun pancoran sendiri Sudah ready nampaknya Ya, tinggal mau nunggu dibuka Nah, ini ada satu halta transnya kaka Di sekitar sini Sudah lambat Kita ambil jalur Semoga jalannya diperbaiki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!